Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kembali lagi di channel Arashi Mengulik buku wonderful islam Penemuan dan fakta-fakta Mengagumkan tentang dunia islam Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan, kenikmatan Dan tentunya juga kesehatan Yang pada kali ini kita masih membahas di bagian Kesebelas yaitu tentang 8 madrasah Dan lembaga pendidikan Tertua di era kejayaan islam Masya Allah tidak terasa kita sudah Berada di topik ketujuh Dimana pembahasan kita pada hari ini Yaitu tentang madrasah Al-Zahiriyah Di Aleppo Nah berdasarkan buku wonderful islam Pada masa pemerintahan islam Yang dimulai sejak 637 Masahi Aleppo ini menjelma menjadi Kota terkemuka dalam berbagai bidang Mulai dari ekonomi Kebudayaan hingga ilmu pengetahuan Nah adapun dalam Bindang ilmu pengetahuan Aleppo ini telah melahirkan Sejumlah tokoh penting dalam Muka zanah keilmuan Dan juga peradaban islam Ini juga lah yang mendorong Penguasa islam pada saat itu Membangun sejumlah madrasah Nah salah satu madrasah yang cukup terkenal Pada masanya adalah Madrasah Al-Zahiriyah Nah pada masa kepemimpinan Sultan Malik Al-Zahir Madrasah Al-Zahiriyah ini tumbuh Menjadi pusat perkembangan Dan juga penyebaran ilmu pengetahuan Terbesar yang ada di Aleppo Wow luar biasa ya Nah adapun orang pertama yang ditunjuk oleh Penguasa Aleppo untuk mengajar di sana Itu adalah Dia Aldin Abu Al-Mali Muhammad bin Hasan bin As'ad bin Abdul Al-Rahman bin Al-Ajami Di kuliah perdananya Selain dihadiri kaum terpelajar Aleppo Dihadiri juga secara langsung oleh Sultan Malik Al-Zahir Nah madrasah Al-Zahiriyah inilah yang merupakan Sebuah kompleks bangunan sekolah Yang terletak sekitar 500 meter Arah utara pintu gerbang kota Aleppo Nah pintu gerbang itu dinamakan Bab Al-Makam Adapun kompleks bangunan sekolah itu Didirikan atas perintah Sultan Malik Al-Zahir Al-Ghazi Penguasa dinasti Ayubiyah di Aleppo Pada abad ke-13 Masahi Nah bangunan madrasah Al-Zahiriyah ini juga Terdiri atas sebuah gerbang pintu masuk ya Yang menghubungkan sebuah halaman yang sangat luas Kemudian terdiri dari dua buah lorong yang beratap Di ujung utara dan juga selatan Selain itu bangunan tersebut juga dilengkapi Dengan lengkung iwan di ujung timur Dan juga deretan kamar kecil di ujung barat Mau bayangkan saja ya Dan teman-teman bisa lihat tuh contohnya di gambar Maksudnya gambar contohnya di video Nah di dalam kompleks madrasah Al-Zahiriyah itu juga terdapat Bangunan masjid dengan kubah yang memiliki celah sebagai tempat keluar masuknya udara Nah bangunan masjid tersebut berdampingan dengan bangunan Mauselium atau disebut dengan makam Sedangkan ruang belajar dan juga perpustakaan itu terletak di bagian barat daya Dan asrama itu berada di arah barat laut Keseluruhan bangunan yang terdapat di dalam area kompleks madrasah Al-Zahiriyah itu Memperlihatkan kekayaan arsitektur Islam dari masa-masa kejayaan Islam Wah luar biasa ya Teman-teman juga bisa lihat tuh contoh gambarnya Memang benar-benar mencidikaskan bangunan berarsitektur Islam pada saat masa kejayaan Islam Baiklah Alhamdulillah mungkin sampai disini saja penjelasan singkat terkait madrasah Al-Zahiriyah di Aleppo Yang tentunya berdasarkan buku Wonderful Islam Penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan informasi sejarah menarik lainnya Syukuran katsiron Wa'ilaliko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!